Kali ini aku akan ajak kalian untuk membuat sebuah eksperimen, yaitu membuat perahu dari lakban bening. Di video-video sebelumnya, aku juga sudah pernah melakukan yang sama, membuat perahu dari banyak benda seperti kardus, bola, dan juga stereofem, dan masih banyak lagi yang lainnya. Kita akan lihat apakah lakban bening ini kuat untuk dijadikan bahan sebagai pembuatan perahu. Dan jika berhasil, ini akan sangat menarik sekali. Kenapa? Karena nanti perahunya akan tidak terlihat alias invisible di air. Kita sudah mempersiapkan seluruh kebutuhan yang diperlukan, dan kita akan langsung merakit. Kita akan coba nanti apakah perahunya bisa bertahan. Seperti yang teman-teman lihat, di depanku sudah ada banyak sekali bahan bakunya, jadi kita harus membuat rangkanya menggunakan kayu. Yang ini jumlahnya cuma terbatas. Kita di sini hanya ada 4 batang kayu saja seperti ini, teman-teman. Dan ini kayu tipis, tidak berat sama sekali, dan pendek ukurannya. Lalu nanti kita akan tumpu menggunakan plastik seperti ini. Plastik yang kita pakai juga warnanya clear alias bening ya, guys. Paling penting adalah unsurnya lakban. Jadi kita akan menggunakan lakban-lakban bening seperti ini. Tuh, lakban semua ya. Dayung. Ini nanti kalau sudah jadi perahunya, aku ingin berlayarnya. Dan yang paling seru ini, guys. Sebelum kita coba membuat perahu sendiri, aku sudah membeli sebuah perahu. Ini dia. Kita coba dulu, ini dia ayo. Nah, itu ada anak-anak. Let's go. Bandit, coba ini nih, Bandit. Ini kapal layar Indonesia. Wonderful Indonesia. Kok nggak bisa jalan perahu layar ku? Dibohongin aku sama yang jual berarti, Luke. Aduh, ya sudah tinggal aja. Ayo, Luke, bantu aku, Luke. Aku mau buat perahu, Luke. Di situ aja, di situ. Aku akan bawa ini dulu, guys. Ini aku bawa dulu, nanti yang lainnya menyusul. Let's go. Jadi ini kayunya sudah aku set menggunakan satu ukuran orang dewasa. Sudah datang tukangnya. Langsung Bandit. Oke. Jadi ini sengaja aku buat urus itu. Kurang kalau dua. Ini sengaja aku buat untuk anak-anak yang suka head-on di motor-motor turun. Minimal kayu palet shenggol dong. Kalau bisa miring, Wet. Kalau lurus gampang copot. Bisa aku yakin, Weda bisa karena itu adalah art. Dan Weda itu orang art. Oke. Luke, salah kamu, Luke. Salah, ini dari dalam, Luke. Begini. Wah, nggak bilang. Bilang dari awal, Bandit. Gila, aku menunggu kena bukunya. Ayo, ayo, berdirikan. Terus berdirikan. Ya, rendah. Ya, rendah. Enak. Ya, bagus banget. Putar, putar. Awas, jangan lupa. Putar. Dadah, dadah. Dadah. Gimana kalau kita percaya diri aja? Setelah selesai merakit bingkai kayunya, tahap kedua yang harus kita lakukan adalah mulai melakukan pemasangan plastik. Ini udah. Dilipat ke dalam. Copot ini. Kita mulai membuat fondasinya menggunakan plastik bening seperti ini, teman-teman. Karena kalau semuanya terbuat dari lakban total, itu nanti risikonya jebolnya gampang ya, Wet ya. Jadi kita buat penguat dulu. Setelah ini kita akan ikat semuanya menggunakan lakban bening. Ini sekarang mulai proses pemasangan lakban bening dari plastik menuju kayunya dulu. Orang naik kapal feri yang lebar menggunakan besi biar aman, kita naik yang begini ada aja idenya. Ada yang lain gitu, Pak. Ini namanya eksperimen. Mending ini panggil tukang aja biar bagus. Tinggal kita bayar, duduk manis, rahu jadi. Memang agak rumit ini pengerjaannya. Kalau gampang itu pasti gampang ditiru orang lain. Ini memang sengaja agak rumit supaya tidak dijipla orang lain. Ini memang orangnya kalau ada yang susah, kenapa yang mudah gitu? Betul, itu adalah prinsipku. Ini kita belum pasang lakban ya, guys. Coba luk, langsung hadap situ luk. Wah, sih. Wah, bagus banget nih. Kalau ada lakban lagi bisa. Kayak terpang nih, Pak. Dia gimana caranya biar ngapung ya? Copot lakbannya. Kayak ngapung dia. Kayak orang sulap jalan di atas air itu, Pak. Iya, bener. Wah, tenggelam kalau aku. Karena sini, karena jalan dalam. Jangan dilepas, Pak. Pak, Pak. Pak, Pak. Aku gak bisa. Luki. Luki, Pak. Karena belum berhasil, akhirnya kami mengulang kembali dengan konstruksi yang berbeda di tempat yang berbeda. Kami harap kali ini kita akan berhasil. Saya sudah ubah desain perahunya. Ini baru nih, namanya perahunya bentuknya. Yudis punya tuh polos, dia tuh gampang tenggelam. Ini baru saya yakin bisa mengapung dia. Ayo, Pak. Kita kerja. Kamu yakin gak kali ini bisa, Benit? Yakin. Sekarang saya percaya diri nih, Pak. Waktu kemarin itu kita salah gara-gara kayunya. Sekarang bukan gara-gara desain saya itu. Kemarin tuh kayunya kurang kuat, ya kan? Sekarang sama Bandit nih, sudah dikasih engsel, guys. Jadi ini harusnya makin kuat, ya. Ini effort, guys, ya. Kalian hargai dengan like saja, guys. Gratis. Kalian punya telunjuk. Tik. Gitu aja, guys. Ini juga belum selesai ya, Bandit, ya? Belum. Ini mau diapain lagi, Bandit? Segini aja udah cukup, Bandit. Kurang. Bisa tahu kita butuh luki juga, Pak. Aku sih penuh harapan, guys. Kalau dengan desain ini, sebenarnya bukan masalah desainnya. Bandit mau bikin begini, begini, mau bikin begini, begini, begini. Ini juga kayu udah bakal ngapung. Ditambah lagi nanti lakban pening. Ditambah lagi plastik. Kemarin itu masalahnya adalah kita kurang mantep pada saat maku kayunya. Bagian sampingnya sudah kita pasangnya kayu, guys. Sekarang tinggal bagian bawah. Kalias. Belakang. Langsung aja, Bandit. Kayu panjangnya dulu. Nanti tinggal dua-duanya digituin. Bisa ini dipakai jadi keranjang nanti. Bagus. Jadi apa? Jadi kayak kotak buat penggepanan barang. Iya, keranjang buah. Oke, bagus sekali, Bandit. Dia sudah menyelesaikan bagian bawah. Sekarang Bandit akan menyelesaikan bagian depan. Putar, Bandit. Kamu jatuh. Oh my God, guys. Dia lepas, guys. Malah desain Bandit ini memakan waktu kalau menurutku. Kayunya terlalu berat nih sekarang, Bandit. Awan, Pak. Ini bikin perahu, bukan bikin rumah. Mereka maku aja berebut, guys. Wow, 11 kilo ini. Ini mau ngirim karya seni pakai packing kayu. Kita lapisi dulu dengan ini, Pak. Mantap. Boing yang depan. Lihat kan? Ini yang segitiga. Aku nggak melihat segitiga. Apa kamu melihat segitiga? Awas, di bawah banyak paku sisa luki. Guys, sekarang kita udah masuk ke bagian pemasangan plastik ini, guys. Ini akan berubah ini fungsinya. Sepertinya dari lakban bening. Kemungkinan besar kita akan lebih banyak menggunakan plastik bening. Tapi nanti akan aku kunci dengan tetap menggunakan lakban bening yang kemarin. Percaya nggak, guys? Kalian, ini bakalan jadi bening kalau sudah di air. Sekarang saatnya kita melakban, Pak. Ini sudah ada satu dos lakban. Cari yang lebih bening, Bandit. Bending ini dibediriin, Bandit. Miri gitu. Ini jadi perhatikan ya, di sini ada lubang nih. Kita harus lakban. Oke. Oke, di setiap sudut akan ada lubang. Kita full penuhi dengan lakban. Dan juga nanti di bagian plastik kita lakban semua dari dalam. Kep! Tempar, look, Bandit. Lakban. Bening, Pak. Tidak, nggak kelihatan. Apa? Berdarah. Gila, main lakban aja langsung robek, guys. Mana? Ikan predator-mu gimana hasilnya? Wuh, sehat semua, Pak. Ini mau ngapain, Pak? Jagling. Semua barang, Pak, jagling. Set, 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 set. Sudah, Pak. Yuk, sudah, yuk. Sudah. Kita coba perahunya dulu. Oke. Guys, ini saat yang mendebarkan, guys. Saat-saat pembuktian. Hati-hati pakunya, ya. Paku. Ini pembuktian. Kalian akan lihat, guys. Perahu bening. Ngambang. Saatnya pembuktian. Bandit, kira-kira siapa orang yang akan mencobanya, Bandit? One and only. Luki. Kita turunkan. Nanti aku pegang di bagian depan. Kamu harus duduk di kayu sini. Oke. Ini aja lah, soalnya. Oke, sudah aku pegang. Weda pegang dari bawah. Guys, kita lihat nih, orang pertama nih, guys. Pandatnya di kayu. Tahan, Wed. Ya. Guys, posisikan dulu, Luki. Ketengah. Bagus. Sudah. Bagus. Sudah. Sudah, lepas, Bandit. Sudah, lepas. Lepas, aku lepas. Perjuangan. Oh, dayung, dayung, dayung. Guys, ini dia dayungnya. Langsung, makasih. Kita kasih Luki, kita kasih Luki. Sini, Luki. Kesini, Luki. Bisa nggak, Luki? Nah, pindah kiri. Bagus. Masuk airnya, Luki. Pelan-pelan. Nah. Wee. Bandit. Terima kasih, Bandit. Tampilu, Bandit. Bandit is the best. Tambah Bandit di situ, ya. Boleh. Guys, kita tambah Bandit, guys. Bantatnya, Bandit. Bantat, jangan kaki. Jangan kaki. Jangan kayu ku. Aku lepas, Luki. Lepas. 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 Kamu kanan. Kamu kanan. Oke. Bandit. Gila. Ini baru namanya konten, guys. Berputar, Luki. Berputar. Jalan-jalan di situ, Luki. Yo. 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 Kita liat, Luki. Yo. Mr. Badi. Kita liat, Luki. Luki. Luki, berputar, Luki. Wah, ini kayaknya udah mulai bocor. Guys, like video ini, guys. Karena effort mereka luar biasa, ya. Subscribe, guys. Ini pengorbanan menuju 20 juta. Jalan lagi, Luki. Jalan. Bagus banget gambarnya. Bagus banget. Jalan, Luki. Seru banget, guys. Gila. Gak kelihatan ini kapalnya. Besok-besok aku mau bikin yang pinggirannya ini full akrilik. Jadi bener-bener gak kelihatan sama sekali. Kalau ini kan masih bingkanya dari kayu, ya. Jadi masih kelihatan. Nanti yang setuju bikin dari akrilik, bang. Comment di bawah. Oke, Bandit? Oke. Ini sekarang tinggal tambah Weda, nih. Padahal, aku banget. Oke. Ayo, Pak. Kaki kirimu Weda, Majuin. Kaki kirimu Weda. Weda belum di tengah. Weda belum di tengah. Oke. Kita sedih. Weda kurang ke sana. Weda kurang ke sana. Oke. Ini, ini pegang, Bandit. Silahkan. Kalian, kalian pegang tayung. Belum ada di Indonesia. We are always the first. Lihat, guys. Perahu bening tiga orang, guys. Gila, bagus banget, Nug. Pak, tambah Pak sekarang. Jebol. Jebol. Tambah aku jebol. Dayung Weda. Ya. Dayung. Lagi kita bisa melihat biota laut. Gak ada ini kolam. Aku mau coba berenang di bawah kalian. Boleh. Oke, tunggu dulu. Wah, 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 wah. Wah, 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 wah. Wah. Wah.